Hai mencintai kota lain itu seperti mencintai kekasih tapi tidak mencintai ibu kandung kita akan sendirinya mau mati mau mati yang bawa lugu ini bener-bener lugu kita jadi enggak ada yang bisa mau cari keuntungan dari lugu ini nggak bisa Oke selamat datang di konten football for unity di sini kita sudah ada rekan-rekan dari supporter Sukoharjo dari Persiharjo ya mas ya dari Persiharjo yaitu di salah satu kota kota-kota kabupaten Kabupaten di Jawa Tengah Jawa Tengah ada tiga saudara-saudara saya dari Sukoharjo mungkin bisa dikenalin mas Yudi Mas Yudi di iklan Mas iklan dalam Mas Galarang Oke hampir sama namanya Oke disini ada tiga saudara-saudara saya yang sini ya sebagai gimana yuk kita bakal disini sharing 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 tentang ngobrol ngobrol dan segala macemnya ini bukan konten siapa hahaha itu Oke gini mas eh kabarnya gimana kabarnya mas Alhamdulillah baik 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 selama pandemi ini sih kegiatan apa mas kegiatannya selamat di luar 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan kegiatan juga gaming kerja mas kerja THEY ARE insanlar kau bisa買 hati aku menghidupi untuk diri sendiri masih questions masih nya yang ini alhamdulillah dulu baru rapi kalau masih kegiatan mas? Jualan mas? Jualan mas? Ciu Weeey Banyu kesehatan Banyu kesehatan Banyu kesehatan Banyu 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 Kalau masih? Bekerja Bekerja Boja juga Boja gimana? Di Oh iya Banyu Banyu PNS Gue Aamiin Banyu 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 Nah Gini mas Selama pandemi ini Teman-teman Dari Sukanya itu sendiri masih sering kumpul atau masih sering forum setiap minggunya atau gimana kalau kumpul dan warung itu dah jarang sih karena tanpa ada juga susah disesai nerado anak acara mungkin teman-teman tapi sebatas lewat media sosial grup ya Oh ya dikomunikasi-komunikasi cuma cuma lewat aja ya berarti kalau forum-forum itu dah jarang ya karena pandemi atau karena apa ya gini eh karena emang liganya belum bergulir juga juga ya karena yang itu itu datangnya spontan jadi mau ngadain apa itu tanpa ada wacana lagi enggak acara lagi yuk lanjutkan sekarang Oh gitu karena yuk besoknya enek wacan lagi cuman wacan aja tanpa dilakukan lebih baik spontan tapi masih jadi gitu loh saya besok-besoknya tapi tadi seperti itu lalu Mas eh kenapa sih Mas kok jenengan itu bisa sampai mendukung persihajo sendiri awal mulanya seperti apa dari masing-masing mungkin dari masih ya karena ini tim tim asal saya disini harus mendukung tim dari kabupatennya Oh gitu-gitu-gitu-gitu dari asal dari Soekarno sendiri ya jadi ini temanmu enggak dari enggak ajakan teman atau siapa saudara gitu enggak emang benar-benar benar-benar langsung dari anu nih kota keluarga ku saya tak dukung kabupaten ini gitu ya kalau masih enggak sama seperti japan ya Mas jadi mungkin dari hati juga dari merame seperti kalau kita mencintai mencintai kota orang lain Kenapa kita tidak mencintai kota kita sendiri seperti kita mencintai ibu kita weh kita kali ini ini mencintai kota lain itu seperti mencintai kekasih tapi tidak mencintai ibu kandung mungkin kita akan sendirinya Oh gitu-gitu-gitu karena Soekarno tanah kelahiran saya juga semakin dia membanggakan kota saya semakin saya dukung mungkin seperti itu juga kalau dari Mas kalau saya dari awalnya itu waktu dulu tuh ya jadi gini pemain sepak gula Fortuna itu ikut mendukung tim waktu dulu masih masih mendukung jadi juga pemain juga mendukung Oh ibadah Oke lu senior musuh benih untuk lain Oh iya ya saat depannya ya gitu dikasih tahu itu sudah ikut-ikut akhirnya tim pertama kasih tak dukung ya tapi saat dewasa nggak ada komunitas-komunitas belum ada belum ada komunitas belum ada koordinator baru aja masih ada jadwal tak kamu buat berarti saya kayak independen gitu masih masih independen Nah kalau untuk Persi Harjo sendiri itu bedrena berapa sejarah Persi Harjo sempetnya Mas ngontongin media sosial media sosial logonya Persi Harjo sempet ganti nah itu sejarahnya gimana eh gimana ngombo-ngombo salah satu sama lalu sejarah persi Harjo mungkin terlalu tua sih kalau membahas sejarah persi Harjo sejarah persi Harjo sama waktu dulu itu logo Persi Harjo itu ya logo bengkap bengkap Soekarjo di tombolnya logo pemerintah Soekarjo waktu dulu terus sering berjalannya waktu sering gantah-ganti mungkin manajemen dulu itu mencomot mungkin karya-karya supporter dicomot-comot Oh ini enak logo bagus dicomot-comot akhirnya teman-teman tuh berusaha membuat logo dan akhirnya disetujui teman-teman semua jadilah logo ini gua mobil yang sekarang sekarang nih yang pakai ini tahun 2014 kalau enggak salah terjebak 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 lebih ini yang buat Mas Ilham Mas Ilham yang berarti pengetes apa istilahnya yang membuat logonya yang lima bukan dari manajemen tapi dari kita memberikan logo itu bukan karena eh mana karena asal-asal enggak kita pengen logo itu emang tetep punya supporter dan manajemen jika menginginkan logo Monggo tidak untuk di dijual-belikan dan kita tahu tapan nih Mas mengajukan logo itu kalau enggak salah tahun 2017 ya pokoknya tapi sebelumnya logo Kabupaten ini sudah ada sejak 2014 atas nama persiharjo terus logonya lambang kapal itu bengkap itu ya Nah itu tadi kan tadi aku saya juga lihat di media sosial itu sampai empat kali ganti logo itu itu bener gak sih setiap ganti manajemen ganti logo Oh setiap ganti manajemen ganti logo itu tapi supporter sendiri yang membuat membuat yang laku pertama tadi kita dari Mas Ilham Oh gitu-gitu sekarang patenya sekarang punya ini waktu duluan logonya masih gini persiharjo makanya Sukarjo karena menurutku juga ini persiharjo Sukarjo udah persiharjo masih Sukarjo kan mengulang langkata Iya dikasih taman persiharjo ini tahun 2017-2017 Liga kemarin kompetisi di Liga-Liga-Liga-Liga-Liga-Liga udah nasional belum baru Jawa Tengah Oh berarti regional regional gitu ya oke 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 kok bisa sih Mas sampai islay supporter sing mencetuskan logo itu tuh PT Mas kok apa namanya apa emang dari manajemen udah kita bisa bisa menggolah terserang bikin logo atau gimana diserangkan ke supporter atau gimana emang rebutkan dari manajemen ke supporter atau supporter yang mengajukan sendiri pertama itu karena manajemen kan tidak satu manajemen jadi yang namanya Liga-Liga paling bawah itu kan ceng dititut ya jadi manajemen tuh enggak satu ada manajemen setelah selesai ada manajemen lagi yang mau membiayai tadi kenapa investor yang megah terus terakhir tuh ada yang megah itu alumni SMA di Sukarjo itu mereka alumni semua ada dari istri dari pejabat aparat juga jadi pejabatannya di wajah itu bangkit dari alumni SMA itu pengennya bangkit ada sepak bola tuh jadi terus saat rapat tuh mereka mematai logo yang mungkin salah satu dari yang tujuh itu tadi logo-logo yang udah dipakai tuh yang pakai akhirnya kita sepakat mengajukan logo dari dari pihak supportnya sendiri ya yang mengajukan logo nih logonya ke manajemen tapi sebelum itu pas Liga suratin U17 itu logonya belum logo seperti ini masih seperti yang kasarannya gagang pacul gitu mas logo lamanya logo lamanya karena kan suka juran terkenal patung jamur dan pak tani itu pas suratin 2018 setelah itu yang senior pas putaran di besi nas region dateng itu kita mengajukan logo yang ini itu langsung di ACC SSI SSI terus sampai sekarang logo ini masih bertahan dari junior sampai senior sampai sekarang masih memakai logo ini ya udah logo ini ya udah 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 ya udah udah di kabupaten supaya ada klub di Jawa Tengah kecil nggak apa-apa ke depannya ketika punya islahnya punya movement-movement untuk membangkitkan klub bisa jadi tau nanti masuk ke Liga 1 tapi masih jauh ya proses tapi sekarang prosesnya dari bener-bener dari nol loh mas ya seperti itu lalu mas tadi denger-dengar sih kalau dari kalau supporter dari Persi Hajo sendiri itu punya movement-movement movement-movement itu apa mas dari supporter Persi Hajo sendiri yang pertama sih mempersihasilkan Tukajo tadi membuat gerakan biar Persi Hajo itu biar warga Soekarjo itu tahu ada Persi Hajo ada tim Persi Hajo ada diri dengan acara ya kita bikin murah tagging-tagging tentang Persi Hajo kita buat acara-acara yang kita undang mungkin mungkin sponsor yang ada di Suka Hajo banyak sih dari tahun yang semua biar mereka tahu tentang Suka Hajo yang penting itu dulu yang penting masyarakat itu tahu ada tim tim jadi movementnya movement jangka pendeknya seperti itu ya mas ya untuk biar nanti ketika jangka panjang punya ada movement lagi gitu ya mas ya ada nggak mas untuk movement untuk jangka panjang planning jangka panjang itu ada nggak dari kuatrip dari dengan ada sih cuma kalau oh iya 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 Suka Hajo ini tahun berapa ini 18 ini sempat viral lah dengan 22 Sponsor Sponsor ẻ yang itu ini Vyral nih sempat tanggung sempat sporter terbanyak unexpected lah ini yang tadi waktu itu sebenarnya cuma ada pihak yang ikut rapat waktu itu baru mau mengajukan untuk beberapa sponsor yang ada di Soekarjo ada pamit dan mungkin tempat-tempat yang berusaha ada temen yang mengirak bahwa itu udah kasih sih menambilnya berbeda dan keren sempet-sempet sama tapi yang dihasilnya cuma ini yang tertarik emang jualnya masih belum sebagus yang tim-tim lainnya sebenarnya sempat dari di ASCAP itu waktu itu ASCAP itu memang pemain gula juga itu sempat ngegoel juga Ong Soekarjo itu punya pabrik besar ada tim X juga yang gak punya apa-apa nyatanya bisa berdiri sampai Liga 1 sampai itu dari kita dan motivasi bagus itu juga kita punya pabrik besar-besar kenapa kita gak bisa jadi kita semangat kita itu dari bawah untuk yang penting masyarakat tuh tau dulu dan kalau datawan kita punya nilai jual juga oh benar sekali apalagi punya nilai jual dan bisa dilihat investor-investor luar barangkali ada investor dari Arab Saudi ini ada sebuah tim kok saya takut besok ya barangkali ya atau onry Manchester City yang memandang bagi mas tapi banyak yang tanya ke saya kan Soekarjo itu kan kota industri kenapa gak memasukkan seperti pabrik-pabrik yang ada di Soekarjo itu kenapa? itu kan saya belum bisa menjawab ya itu saya belum bisa menjawab atas kan kapan itu banyak sih yang pertanyaan ada yang tanya kan kena kok kan gak sih emang Soekarjo itu banyak pabrik-pabrik besar udah dijubuki mah kota industri mah cuma ya karena memang nilai jual kita belum sebagus yang lain kan ya kita meripis itu tadi masyarakat gimana caranya masyarakat Soekarjo itu peduli tentang sebab beli sendiri nantinya otomatis investor itu bakal kata sendiri nih ya otomatis nah tadi mas seperti yang di operasi tadi katanya kalau jarsinya itu yang mungkin dari supporter sendiri yang produksi itu jarsinya 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 ini yang produksi bajuwi tapi emang yang membuka supporter yang membuka supporter dipasahkan 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 itu skimannya gimana? yang mengajarkan supporter maling semain itu mempertanyakan untuk mencetis gimana ini mau dibarang supporter aja kita percaya kalau buat supporter kita bakal menyari cian juga kita gak mau dana itu lari kemana-mana kita gak mau akhirnya PO terbuka kita buat PO manajemen juga tahu PO sebanyak ini mengeluarkan jarsis banyak ini penghasilannya ke labah labah ini kelihatan kan kita kasih ke pembuat jarsis jadi keuntungan kita kasih ke club dan kita mengajar untuk membuat eee club apa ya jarsis lainnya kayak identitas untuk keaslian 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 modu kita oh gitu-gitu ada levelnya gitu berarti dari sporter persi harga sendiri punya store sendiri ada gak storenya store belum sih kita 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 mengadopsi jadi mungkin mengadopsi sporter-sporter di sekitar kita yang bisa juga sih jadi kita mengadopsi yang pertama mengadopsi dari sporter persis kita mengadopsi dari sporter bcs kita mengadopsi dari sporter persis itu semangat po nya oh gitu-gitu dan pasti laku dan kita mengadopsi di sporter bcs karena dari roya artinya untuk tim gitu-gitu jadi itu saya kayak jaringan belajar sesuatu yang positif terus jaringan lakukan dan juga untuk timnya juga seperti itu kontribusi yang luar biasa berarti yuk kalau pembagiannya itu iya mas dari sporter sendiri ke kayak tadi pembagiannya royaltinya seperti apa kalau yang membuat itu dari sporter itu 35% masuk ke tim yang lainnya masuk ke sporter tapi 35% masuk ke tim misalnya sporter tapi kalau ada teman-teman yang ingin mengajukan desain buat mungkin untuk memajukan tim untuk memajukan mencari untung dari tim Persiharjo itu salah satu kontribusi ini untuk memajukan tim dari Persiharjo sendiri ini masih itu ada lagi kontribusi untuk selain itu ada lagi kita seperti logo kita berusaha membuat logo untuk pesiharjo terus itu kita juga waktu belum pemilihan juga jadi ada kita pilih itu ada opsi ini aku ingin saya ingin logo siapa yang terbaik kita saring yang terbaik itu juga nyanyikan yang terbanyak salah satunya ada salah satunya salah satunya tapi ngalah 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 tapi gini kalau masalah anthem tadi kalau anthem-anthem yang enggak diambil ini misalnya salah satu food yang diambil nah anthem-anthem yang lain ini dipakai enggak tetap di-change karena kalau yang lainnya kan kayak band ini tetap mereka pakai untuk band-nya untuk band-nya tapi kalau untuk supporteran ini enggak enggak dipakai kan kalau sekarang pas supporteran kalau ini kalau supporter sekarang kan udah punya anthem tersendiri ya kan bisa dikatakan lah kayak dari Jogja ada Air Breka kalau dari Sileman ada Sampai Kofisa terus dari Selur juga ada dari Jakarta juga ada dan segala macamnya kalau dari Soekarjo tadi kan eh melalui food ya melalui food dan muncul salah satu anthem ini nah terus anthem-anthem yang lain ini di-change kan enggak di di stadionya karena dengan selain no debate yang enggak kepilih kalau yang enggak kepilih itu dicat di ikut istilahnya pengaku biar menghargai yang membuat di-chance-kan juga enggak ketika mendukung timnya sebenarnya sih ya gini karena lagu yang begitu agak susah juga terlalu bahagian panjang juga karena bahasa kita kan enggak terlalu banyak kita orang-orang awam juga di-chance-kan untuk menghafal jadi kita tetap kalau band mereka main tetap kita berjarjo juga jadi setiap band mereka main pasti aja berjarjo 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 ini 1 part 1 suara oh oke jadi dibawah 1 petik 1 suara lagi 1 mandul 1 mandul lagi 3 anthem opsi itu yang terpilih satu yang dua itu yaudah tidak terpales tidak terpales baik di stadion tapi tidak tetap karena emang kita kan enggak terlalu banyak sih dan jarang ketemu beda sama yang timnya besar mungkin satu lagu dihafal berapa orang kan cepat kita kan cuma orangnya itu tuh aja jadi kita tetap ke setiap dia event manggung dan pakai walaupun dipaksa di busnya atau dipakai itu pasti ada tetap waktu supporter persiharjo ini mengadakan semua event semua event yang ada di dekat-dekat sini oh berarti enggak cuman ketika supporter persiharjo tapi event yang ada di jika 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 ke kota sebelah itu tetap ikut terakhir ada ulang tahun dari prim tetangga juga main terakhir juga jesi tetap di jadi tamu tangan sekitar lah ya karena itu kan sebesar dari sukarja entengnya apa entengnya apa entengnya apa mungkin teman-teman teman-teman disini yang enggak tahu ataupun mohon maaf supporter-supporter yang istirahat baru merintis menjadi supporter mungkin belum tahu lah apa sih judul yang temen-temen nanti biar mungkin temen-temen bisa set di YouTube udah ada sudah ada nah namanya cengnya mau nama ini enaknya apa jayalah selalu jayalah selalu gitu didengarkan baik-baikali temen-temen mau lalu susah langsung ke ide aja ada ada juga sukarjo fans sukarjo fans sukarjo fans tolong dikiri di follow ini nanti misalnya itu sukarjo fans bisa di edit tukang editnya nanti temen-temen ataupun masyarakat sukarjo Bisa melihatlah itemnya tuh di Instagram yaitu diminta sukarjo fans masyarakat sukarjo untuk masyarakat sukarjo di klub punya kebanggaan sendiri itu kebanyakan masyarakat sukarjo di klub punya kebanyakan masyarakat kebanyakan malam mendukung kota lain sebenarnya sih enggak enggak tahu pendukungan ada yang sensitif apa juga mungkin gini padahal ya kita enggak kita enggak memaksa kalau bisa yuk ikut membangun ini persiarjo sendiri ini loh kota asalkan asalmu kan seperti kata-kata seperti mencintai kasihmu tapi tidak mencintai ibumu eh eh tolong didengarkan teman-teman supporter semua di seluruh Indonesia mencintai utamain tanpa mencintai kota sendiri seperti mencintai kasihmu tapi tidak mencintai kota ini gungu kebanyakan itu mutu hahaha ini aku pas mas 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 arah timur-selantan nah nah hubungannya dengan hubungannya supporter persihajur dengan supporter supporter-supporter yang ada sih kita review kalau supporter di Kaisenan Alhamdulillah kita ada komunikasi jadi setiap ada event di suarjo ya itu temen-temen diundang di sini terus pencarian support kita itu kita berkomunikasi jadi mungkin gini apa-apa sih menariknya itu oke tukar-tukar pendapat oh bertukar pikiran saling-saring ilmu berarti aku selain enggak 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 saling kecerong tapi itu ada positifnya saling bertukar ilmu bertukar pengalaman gimana sih ya biar sama-sama majukan aja sama majukan gitu kalau di di luar sepak bulan dan mati pas pertandingan kita tetap bertukar pendapat tapi kalau udah bisa bergabung ya selipar kita semua kalau mau sejak jujur terus aku dukung tim kaya-nya mungkin tetap aku dukung tim kaya-nya mungkin aku dukung tim kaya-nya mungkin tetap aku dukung tim kaya-nya mungkin tetap aku dukung tim kaya-nya salah ya aku lagi lemuh nah jadi gitu pecahannya tim kaya-nya menang ya biasa biasa Biar sama sih kayak kayak bukit ngobil-ngobil takin ngobil tangan kopi baratnya jemang masih paling penting haa demamar hei teman-teman